Pemirsa sinergi Pemkap Jember bersama TNI dan Polri sangat akrab terasa. Salah satu bentuk hubungan baik antara Pemkap TNI dan Polri terlihat dalam momen puncak perayaan hari ulang tahun TNI ke-77. Kegiatan tersebut digelar di alun-alun Jember minggu 16 Oktober 2022. Semarak puncak HUT TNI diisi dengan berbagai kegiatan yang diikuti oleh ribuan masyarakat Jember, seperti GOES, Jalan Sehat, dan Bazar UMKM Produk Lokal. Namun saya ingin pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajung berita-jung berhari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumber1tv.id. Saya Pia Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan salam. Satu TV Selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan salam. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan salam. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan salam. Semarak puncak hari ulang tahun TNI ke-77 yang digelar secara kolaborasi antara Pemkap dan Polrej Jember, simbol keharmonisan para penegak hukum bersama pemerintah daerah, serta wujud kecintaan kepada tentara nasional Indonesia. Terlebih, situasi masyarakat usai pandemi COVID-19, kebangkitan ekonomi melalui kegiatan bersama-sama sangat diputuhkan, agar roda kehidupan masyarakat terus berjalan. Acara yang digelar Minggu pagi 16 Oktober 2022 tersebut, diawali dengan doa bersama kepada seluruh korban tragedikan juruhan di Malang, dan berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Acara dilanjut dengan Gowes Bersama yang dilepas langsung oleh Bupati Jember, dan diikuti oleh ribuan peserta. Dan hari ini, ini adalah kegiatan persembahan dari Polres Jember dan Pemkap Jember untuk hari ulang tahun TNI yang ke-77, dan diadakan dengan acara jalan sehat dan funback. Dan Alhamdulillah pesertanya luar biasa, seluruh Jawa Timur ikut serta di sini, dan tidak nyangka ini cukup banyak pesertanya, dan ini semuanya diunjukkan pertama, yang paling utama adalah kecintaan kita semuanya kepada TNI, karena TNI adalah garda ke depan untuk menjaga SKM. Tak hanya Gowes dan jalan sehat, dalam acara tersebut turut dikelar bazar produk UMKM Jember. Berbagai olahan serta produk asli Jember dijual di ratusan standi alun-alun Jember. Mulai dari kerajinan hingga berbagai olahan makanan dan minuman. Hadirnya UMKM ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, yang kini masih harus berjuang agar tetap eksis dan mampu bersaing di tengah situasi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi COVID-19. Dan benar saja, produk UMKM yang dijual dalam event tersebut di serbu masyarakat yang hadir langsung di alun-alun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.